Yang belum subscribe silahkan subscribe gratis bosku. Persija Jakarta VS Persebaya Surabaya, live streaming dan TV, prediksi susunan pemain dan kabar terkini. Kedua tim punya luka tersendiri terhadap kepemimpinan wasit, dan berharap bisa bangkit pada pertandingan ini. Duel antara Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya menjadi salah satu partai Big Mat Liga 1 2021. Persija seharusnya mendapatkan satu poin ketika bentrok dengan Arema FC, namun hal itu tak terjadi karena gol telat Marco Simic dianulir wasit. Sementara Persebaya, mereka dirugikan ketika bertemu Persela Lamongan, dengan gol mereka tak disahkan, dan gol Persela yang dicetak Ivan Carlos dianggap offset. Kedua klub harus melupakan hal tersebut, namun diakui ada trauma tersendiri dari bagaimana kinerja wasit Indonesia sejauh ini. Posisi Persija dan Persebaya belum pantas di tabel klasemen, dengan Persija berada di peringkat 5, sementara Persebaya menghuni posisi 11. Angelo Alessio boleh lega karena legion asing Persija Jakarta kembali lengkap untuk pertandingan ini. Rohit Can bisa mengisi lini tengah setelah menyelesaikan masa karantina, sementara Marco Mota telah lebih fit dari sebelumnya. Marco Simic diharapkan lebih sangat lagi di depan gawang lawan, dengan dukungan si wonderkid Alfrianto Nico, yang pada beberapa laga ke belakang mampu mencuri perhatian. Rico Simanjuntak diharapkan kembali menemukan agresifitasnya, dan jadi penyuplay bagi Simic. Lini belakang, Otavio Dutra dan Ian Mota sudah nyaman menjadi duet di sentral pertahanan. Rezaldi Hehanusa dan Marco Mota menopang serangan dari sisi sayap pertahanan, plus menjalankan tugas utama mereka sebagai fullback. Prediksi skuad Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya berharap skuadnya tidak robo secara mental karena belum bisa memainkan komposisi terbaik pada laga ini. Suatu kehilangan besar untuk Aji Santoso, karena Bruno Moreira terganjar hukuman larangan bermain, padahal pemain asal Brazil itu sedang on fire. Selain Bruno, Ricky Kambuaya yang juga tengah dalam sorotan karena performa apiknya, sama-sama harus absen karena larangan bermain. Aji harus putar otak membuat serangan Persebaya tetap berjalan lancar, meski kedua kreator tersebut tidak bisa dipasang. Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya coba mengupuk kembali rasa percaya diri mereka dan meraih kemenangan, demi memperbaiki posisi di tabel klasemen. Persija punya modal kemenangan dari pekan lalu, ketika mengalahkan Madura United. Sementara Persebaya, ditahan imbang persela dengan kepemimpinan wasit yang error. Aji Santoso sangat berharap pertandingan berjalan baik, dan insiden salah keputusan dari wasit tak lagi menodai pertandingan dari pasukan buaya darat. Bahwa wasit saat ini menjadi sorotan. Tentunya, ini harus menjadi motivasi bagi wasit dan hakim garis. Hakim garis juga punya peran penting untuk mendukung wasit dalam menentukan keputusan yang tepat, kata Aji. Angelo Alessio merasa khawatir karena sosok Tony Sucipto yang begitu krusial musim ini, harus absen lantaran akumulasi kartu kuning. Alessio mulai percaya bahwa pemain muda Persija bisa memberikan impak, dan berharap lebih dari para pemain senior. Masa koper pemain Persija cukup singkat. Namun demikian, kami siap menghadapi pertandingan ini. Rohit Chande sudah kembali, itu kabar bagus buat kami. Tapi kami juga kehilangan Tony Sucipto yang terkena akumulasi kartu kuning, ungkap dia. Alessio juga berharap anak asuhnya bisa fit sepanjang pertandingan, dan tidak kendur pada menit-menit akhir seperti ketika melawan PSIS Semarang juga Madura United. Hal tersebut sempat membuat Alessio jengkel, apalagi ketika nyaris diimbangi Madura United. Terima kasih telah menonton!